Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kemarin sore juga menyebabkan tangguh Sungai Jebol sepanjang 5 meter. Akibatnya ratusan rumah warga di tiga desa di kecamatan Dawar, Blandong terendam. Camat Dawar, Blandong Norman Hanandito mengatakan permukiman warga yang paling parah terdampak banjir ada di desa Banyulegi. Puluhan rumah masih tergenang air setinggi 1 meter. Saat ini warga terdampak banjir terpaksa dievakuasi untuk mengungsi di rumah kerabat terdekat. Yang paling parah itu dusun yang kita tempatkan sekarang ini, dusun Balong. Ini kurang lebih 30 rumah kalau di sini. Ini sebenarnya sudah kita carikan solusi, yaitu kita tanggul. Dan tanggul sudah bertahan beberapa waktu ini. Tapi karena debit air dari Hulu, Sungai Lamong sangat tinggi sekali kali ini. Sampai jumpa!